Intro Beginilah video yang viral di media sosial saat seorang pria mengenakan baju berwarna merah terlihat menodongkan benda mirip Senpi ke arah warga dan pengendara di seputaran Stadion Pahoman, Enggal, Bandar Lampung pada Minggu 29 September sore kemarin. Meski sempat terjatuh saat akan diamankan warga, pelaku kemudian menodongkan Senpi ke arah pengemudi ojol yang ada di sekitar lokasi. Pelaku kemudian melarikan diri dengan pembaksa pengemudi ojek online untuk mengantarkannya pergi. Peristiwa itu sempat menggegerkan warga dan pengguna kendaraan di lokasi kejadian. Menurut warga, kejadian itu berlangsung begitu cepat. Warga juga tak tahu pasti penyebab pelaku nekat menodongkan Senpi tersebut. Namun warga sempat mendengar suara teriakan dari pengguna kendaraan yang melintas. Jika pria itu merupakan pelaku kejahatan yang kepergok hendak mencuri di sekitar lokasi kejadian. Tukang ojek, ojek yang disantai orderan doang dia. Busu-busu, orderan juga. Habis itu dia bawa naik gojek itu pergi ya? Ya lari kesalahan, di uber, nak uber. Nggak aku uber ya. Oh dia itu kalau sempat ngeluarin tembakan nggak mas? Apa nodong aja? Nodong aja ya? Nodong-nodong tukang gojek itu? Iya. Dari dia lari nyamper itu udah nodong. Takut kita ya bang ya? Takut lho bang. Keluruhnya asar, nggak ada ubat. Tapi dia balik, kegiatan pulang kunding. Oh, di sini ya? Bang, perjadian ini itu siang apa? Jika jam juga lewat lho bang. Sore? Sore, habis asar. Dalam peristiwa itu, polisi sudah mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Kasus ini kini masih diselidiki pihak kepolisian Pulresta Bandar Lampung dan pelaku kini diburu dan mencari tahu motif dari aksi tersebut. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.